Tentang bagaimana mengubahkan keadaan kita Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33 22 sampai dengan 33 Bapak Ibu terkasih kau sudah dapat Bapak Ibu perhatikan kau sudah dapat Berhatikan saja, saya akan bacakan satu persatu Saya akan membahas singkat saja Yang penting Bapak Ibu konsentrasi, dengar Supaya Anda tidak kehilangan firman itu Bapak Ibu begini, kalau Bapak Ibu lihat Peristiwa Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33 Bapak Ibu akan menemukan bahwa suatu saat Ketika Yesus telah melakukan mujijat 5 roti dan 2 ikan Kemudian dicatat disini bahwa 24 Perahu murid-murid Yesus sudah beberapa mil jauhnya dari pantai Dan kita berkata gini, diombang ambingkan gelombang Karena angin sakal Jadi masalah pertama muncul Saat di ayat 24 ini Perahu murid-murid Sudah beberapa mil jauhnya dari pantai Dikatakan di gelombang, diombang ambingkan gelombang Karena angin sakal Lalu 25 Dikatakan Kira-kira jam 3 malam Datanglah Yesus kepada mereka Berjalan di atas air Nah Habis itu Bapak Ibu bisa melihat di 26 Ketika murid-murid yang melihat dia berjalan di atas air Mereka terkejut dan berseru itu hantu Lalu berteriak-teriak karena takut Pastinya murid-murid panik Takut Nah Di 27 Dikatakan gini Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah Aku ini jangan takut Pak Ibu dalam kehidupan kita Kita tuh gak pernah nyangka Pak Ibu Apa yang bisa akan terjadi dalam kehidupan kita Amin Wih Gak respon Lohyo benar Pak Ibu Jemaat Anda harus antusias Saya gak peduli Anda mau tua muda Anda harus antusias Kalau dengar firman Anda harus antusias Nanti Anda diberkati Yang loyo-loyo biasa gak diberkati Pak Ibu gini Waktu Terjadi peristiwa itu Di ombang-ambingan oleh Angin sakal Yesus datang Dengan berjalan di atas air Saya sedang berpikir Kenapa Yesus mau berjalan di atas air Yesus kan berdoa di pukit Dia turun Saya hanya berpikir secara logika saja Waktu itu gak ada perahu Setuju kan Kalau dia ada perahu Mungkin dia mau gimana-gimana Pasti dia pakai perahu Tapi Yesus saya juga yang kedua Alasan kedua Saya juga berpikir begini Yesus sedang mau memotong jalur Amin Dia cepat dipotong jalur Dia jalan di atas air Dia potong kompas Dia lebih cepat Sampai ke perahu murid-murid Itu alasannya Saya hanya berpikir begitu Dan waktu murid-murid Melihat Yesus berjalan di atas air Mereka semua takut Dan perkataan Yesus yang pertama Yang sangat luar biasa Dia cuma ngomong gini Tenanglah Aku ini jangan takut Pakmu kita gak akan tahu Apa yang akan bisa menimpa hidup kita Ada yang tiba-tiba Yang tadinya baik Kok tiba-tiba kena kanker Ada yang tiba-tiba baik Kok tiba-tiba usahanya bangkrut Ada yang tiba-tiba Maksudnya baik Tiba-tiba kok Anaknya kena narkoba Lalu ditangkep polisi masuk sel Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Terkasih Ketika Anda pertama kali Menghadapi hal-hal seperti begitu Yang Anda ingat adalah Tenang Jangan takut Saya percaya ini adalah Sebuah hal utama Untuk Anda itu tetap tegar Menghadapi situasi apapun Pakmu kalau orang normal Pasti dia lihat dia akan panik Takut bercampur aduk semua Tapi saya mau ngomong sesuai dengan firman Tuhan Apapun yang Yesus Apapun sorry Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda Hari ini Paling utama Anda setengah Jangan takut Karena kalau saat Anda takut Pikiran kacau Bapak Ibu tidak akan bisa berdoa Percayalah kata saya Anda tidak akan bisa berdoa Kalau Anda tidak bisa berdoa Iblis akan bekerja dua kali lipat Menghancurkan hidup Anda Sebagian gini Sebagian Berarti dia tidak menganggap Saya kasih tahu Anda Pak Bu Bapak Ibu terkasihkan anak Tuhan semua di sini Semua pasti tahu Kita ada musuhnya Iblis Amin Kalau sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda Kehancuran Harusnya Bapak Ibu Pintar dan berpikir Itu adalah Iblis punya pekerjaan Amin Tadi saya bilang Kalau Bapak Ibu tidak tenang Bapak Ibu tidak akan bisa berdoa Kalau Anda tidak bisa berdoa Sudah gawat Karena Iblis akan datang Dan kekuatan lebih lagi dihancurkan Anda Pak Bu Lihat kemudian gini Saya cuma melihat Ada satu peristiwa Yang luar biasa Dan saya mau membahas ya Lebih detail Dimana di 28 Tentang Petrus Saya tidak temukan itu Di air yang sama Di Markus pasal 6 M45 Dan juga di Yohanes pasal 6 E16 Saya cuma temukan ada di Matius Tentang ketika Setelah Yesus berkata Tenanglah aku ini Jangan takut Waktu itu Yesus belum Memerintahkan Danau untuk menjadi tenang Air untuk jadi tenang Tetapi Waktu masih berglorah Ini Petrus Dia lihat gurunya Di sini Akita berkata Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan Apabila engkau itu Suruhlah Aku datang kepadamu Berjalan di atas air Dan singkat cerita Bapak Ibu sudah tahu Bahwa Petrus berjalan di atas air Nah hari ini Saya mau membahas tentang Hal yang beda Bukan soal Bagaimana Petrus berjalan di atas air Saya senang mau membahas Tentang bagaimana Bapak Ibu Caranya Anda mengubahkan keadaan Bapak Ibu gini Kalau keadaan Anda Hari-hari ini Tuhan izinkan buruk Saya mau berkata pada Bapak Ibu Terkasih Jangan dibiarkan Itu keburukan itu Terus terjadi dan terjadi Jangan salahkan Tuhan Bahwa dia Pencipta Skenario itu Supaya Anda hancur Tolong Bapak Ibu Pahami dengan baik Supaya Bapak Ibu Tidak salah menuduh Yohanes 10-10 Mengatakan Iblis datang untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Tapi aku datang Supaya kamu mempunyai hidup Dan mempunyinya Dan segala kelimpan Ada amin Itu berarti Rancang Iblis Anda menghancurkan Rancangan Tuhan Sebaliknya Jadi kalau Bapak Ibu Terpenting Kalau Anda paham firman ini Anda tidak akan salah Beranggapan Saya memastikan itu Bahwa Bapak Ibu Jangan salah beranggapan Bahwa ini Tuhan Ini karena Tuhan Dan sebagainya Pakmu Kalau kondisi Anda Hari-hari ini Sedang buruk Entah itu masalah ekonomimu Masalah kesehatanmu Keluargamu Anakmu Dan sebagainya Saya mau berkata Bapak Ibu Terkasih Jangan Diam Dan Jangan Menderima Dan bilang Oh Ini rancangan Tuhan Buat saya Saya mengucap syukur Saya percaya Rancangan Tuhan Dan damai sejahtera Bukan rancangan kemaut Rancangan maut Bukan dari Tuhan Saya gak percaya Tuhan menciptakan Skenario Skenario Kalau di film itu Kita bilang Skenario Film itu Sutradara yang tulis Ceritanya Itu makanya Skenario Namanya Kalau Bapak Ibu yang Usia lanjut Gak paham bahasa Skenario Itu maksudnya Skenario itu Dia tulis cerita Ceritanya begini Nanti begini Nanti tiba-tiba Dia begini Itu skenario Saya percaya Tuhan kita itu Merancangkan Sesuatu yang baik Buat kita Jadi kalau misalnya Terjadi Hal-hal yang buruk Hal-hal yang bersifat Gimana ya Gak enak Gitu Bapak Ibu Harusnya Anda itu Harus Mengubahkan keadaan Anda Lalu Bapak Ibu kan bertanya Bagaimana cara Mengubahkan keadaan saya Pertama saya akan ngomong Begini Bapak Ibu perhatikan Di 29 Kata Yesus Datanglah Pak Bu Petrus Simon Petrus Saya mau kasih tau Bapak Ibu terkasih Tidak punya Kekuatan supernatural Untuk berjalan Di atas air Saya tegaskan Bapak Ibu terkasih Manusia Berat jenisnya Lebih berat dari air Pasti tenggelam Yang sekolah tahu Maksud saya Jadi gak mungkin Dia bisa berjalan di atas air Pertanyaannya Bapak Ibu bertanya Kenapa dia bisa berjalan di atas air Yesus berkata Datanglah Jadi Pertama Anda bisa Mengubahkan keadaan Anda Dengan Anda Punya firman Tuhan Yesus berfirman Datanglah Kemudian Bapak Ibu Lihat Maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Ya kan Coba Yesus gak bilang Datanglah Simon Petrus berjalan Tenggelam Karena Yesus belum Memberikan otoritas Dan berkataan Datanglah Setelah Yesus berkata Datanglah Simon Petrus Kayak dapat kekuatan Kayak dapat sesuatu Yang spesial dari Tuhan Terus dia bisa berjalan di atas air Amin Pak Bu Hari-hari ini Saya menemukan orang Kristen Di Sulur pun sama Sulawesi Utara Maksud saya Sama Tidak suka membaca Alkitab Tidak mencintai firman Tuhan Anak-anak Mereka tidak mau didik Dikasih main game semua Seprihatin ya orang tua begitu Mau jadi apa mereka Ketika Pergaulan bebas Kena akalan remaja Apa semua masuk Pasti mereka tetap pengaruh Pak Bu Karena mereka gak ada isinya Harusnya mereka ada isinya Itu firman Tuhan Firman Tuhan itu Yang membuat Kamu kuat Coba Pak Bu Kalau anda yang keluarga Yang sakit kanker Hari-hari ini Anda tidak punya firman Tuhan Iblis akan bilang Mati 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 Kamu punya firman Kamu akan terus berharap Sama Tuhan yang berdoa Kamu gak punya firman Kamu akan bilang Ya saya pasrah lah Kata dokter Umumnya sudah sekian Ya saya pasrah lah Tuhan gak pernah suruh anda pasrah Pak Bu Yang Tuhan mau anda berserah Pasrah dan berserah itu berbeda Pak Bu Anda harus punya firman Pak Bu Kalau Bapak Ibu perhatikan Yohanes pasal 11 Ayat 39 Gak usah buka Itu cerita tentang bagaimana Yesus menghidupkan Rasarus Yang sudah 4 hari Mati Udah tau dong semua ceritanya Pasti tau Bapak Ibu bayangkan Jasad manusia yang sudah busuk 4 hari Yesus hidupkan dia dengan firman Amin Setuju Yesus hidupkan dia Bukan pegang-pegang dia Lalu hidup Enggak Saya menemukan Yesus ada di luar kubur Dan dia berfirman Rasarus keluar Saya sedang memikirkan Mungkin kalau maaf Saya terlalu lancang berpikir Saya berpikir Rasarus sudah busuk Bernanah apa semua Udah banyak ulat Beratung dan sebagainya Waktu Yesus berfirman Itu kulit semua Mulai tumbuh Dagingnya mulai Tumbuh lagi gimana Yang busuknya menyingkir semua Sampai semua kulitnya Kemudian Kemudian Saya berpikir Dia tiba-tiba Kaisadar Dan lalu dia bangun Dan dia berjalan keluar Saya sedang Menimajinasikannya Begitu pak bu Mohon maaf Kalau saya membayangkannya begitu Tetapi Alkitab memang Tidak tulis seperti begitu Yang Alkitab tulis Dia keluar Berarti Firman itu berkuasa Membuat Rasarus Hidup Kebali Bayangkan Hari-hari ini Kalau anda Tidak punya Firman Dalam hidup anda Bagaimana Anda bisa Menghidupkan Bisnismu yang mati Bagaimana Anda bisa Menghidupkan Penyakit Yang sudah Mulai menggerogoti Tubuhmu yang sebenarnya Kamu akan mati Bagaimana Kamu bisa menghidupkan Keluar kamu yang sudah Bercerai Saya Saya Mau bertanya Pada Bapak Ibu terkasih Anda punya apa Untuk menghidupkannya Kalau anda tidak Punya Firman Masih Masih mau berdebat Dengan saya Dan bilang Gak apa-apa Saya gak baca Firman Saya baik-baik saja Orang gak baca Firman Tidak sedang Baik-baik Bermasalah dia Dia gak Punya pegangan Bapak Ibu pikir Doa-doa Begitu Gampang Saya doa Begitu Karena saya Ada landasan Firman Saya tidak sedang Praktik Magik Pak Saya tidak Sedang Praktik Kedukunan Saya ini Percaya Yesus Yesus Jurus Selamat saya Saya percaya Kuasa Rauh Kudus Saya percaya Karunia Rauh Kudus Saya gak Sedang Melakukan Praktik Dukun Pak Bapak Ibu Kalau anda Gak punya Firman Kamu Pasti Hancur Hidupmu Apalagi Cobaan 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 Datang Oh Aduh Masih Goyak Anda Pasti Berang Gak Sanggup Ya Manusia Memang Terbatas Pak Bu Gak Sanggup Berlawan Semua Yang ada Di Dunia Ini Makanya Anda Butuh Firman Dengan Firman Kebunan Kuat Pak Bayangkan Rasaru Seperti Empat Hari Dia bisa Dihidupkan Dengan Firman Kaki Yang Panjang Pendek Sudah Lama Gak Dipakai Sebelah Itu Otomatis Dia akan Pendek Dan Mengecil Saya Hidupkan Kaki Itu Kembali Dengan Firman Yang Tadi Kanker Itu Pilihan Dia Duduk Di Kosi Roda Dan Mati Ada Seorang Yang Rekan Saya Paso Frengy Kenal Saya Nggak Mau Sebut Namanya Untuk Menjaga Privasi Ini Seorang Gembala Di Kalimantan Barat Dia Memang Suka Mengkonsumsi Barang Barang Yang Berbawa Soda Dan Sebagainya Pokoknya Yang Untuk Membangkitkan Semangat Produk Produk Minuman Minuman Instan Begitu Sehingga Cerita Suatu hari Dia kena Gula Dan gulanya Sangat tinggi Dia Lalu Nggak Tau Gimana Saya Cuma Pelayanan Sekali Di gereja Dia Bersama Paso Frenkie Tiba Tiba Istrinya Tengokan Saya Dia Berang Pak Nangis Kenapa Suami Saya Pak Sudah Gulanya Tinggi Kena Ginjal Pak Sekarang Begini Aduh Kasih Sekali Saya Doakan Dia Lalu Dibawa Ke Jakarta Saya Masih Sempat Saya Jenguk Dia Parah Pak Bu Kencingnya Maaf Sampai Keluar Darah Kalau Sakit Ginjal Kencing Sampai Keluar Darah Itu Sudah Berbahaya Kalau Bapak Ibu Nggak Tahu Saya Kasih Tahu Anda Saya Banyak Tahu Soal Penyakit Pak Bu Karena Saya Banyak Menghadapi Orang-orang Sakit Makanya Saya Tahu Sedikit Tentang Gejala-gejala Orang Sakit Ini Sakit Ini Saya Banyak Tahu Karena Saya Menghadapinya Singkat Cerita Berapa Kali Pengobatan Ke rumah Sakit Bolak-balik Sampai Kena TBC Tulang Di belakang Punggung Dia Pasang Satu Pen Susah Berjalan Terakhir Ke rumah Sakit Istri Dia Nangis Nangis Telepon Saya Sudahlah Kami Mau pulang Saja Dia Ngomong Gitu Kami Mau pulang Saja Ke Boyolali Dia Orang Jawa Jadi Pelayanan Di Kalimantan Barat Di Pedalaman Kami Mau Jadi Orang Biasa Saja Bayangin Pendeta Tuhan Pakai Luar Biasa Dia Orang S2 Kalau Dia Ngajar Oh Fasis Sekali Dia Mengajar Tapi Iblis Hancurkan Keadaan Dia Memang Dia Ada Celah Dia Suka Minum Manis Disitu Dia Salah Memang Iblis Hancurkan Itu Sampai Sedemikian Rupa Istrinya Nangis Nangis Dokter Sudah Memfonis Dia Akan Duduk Di Kusi Roda Istrinya Nangis Ngadu Ke Saya Gembala Mentor Dia Gurunya Dia Semua Yang ada Di Gereja Juga Bilang Gak Ada Harapan Geleng Kepala Gak Bilang Sama Istrinya Waktu Ditelefon Ibu Kamu Dengar Baik Om Saya Suamimu Itu Tidak Akan Berakhir Di Kusi Roda Saya Katakan Sama Dia Dia Nggak Akan Berakhir Di Kusi Roda Saya Bilang Sama Dia Lagi Kemudian Dia Akan Hidup Dia Gak Baik Saya Awal Kalau Orang Mendengar Perkataan Begini Dikira Saya Sedang Bapak Nggak Tahu Sikon Bapak Selihat Begini Pak Bu Saya Sudah Terlalu Banyak Tahu Sikon Makanya Saya Tidak Mau Iman Saya Terpengaruh Bapak Tahu Saya Punya Logika Saya Bukan Orang Bodoh Yang Bapak Ibu Pikir Jadi Hamba Tuhan Karena Tiba-tiba Berdiri Sini Bertobat Pak Bu Saya Orang Sekolah Pak Bu Saya Bunya Kerja Pak Bu Tuhan Tiba-tiba Dalam Suatu Perjalanan Saya Lepaskan Itu Semua Dan Saya Ada Di Sini Pak Bu Saya Bukan Orang Bodoh Pak Bu Saya Dulu Memimpin Anak Bu Kerjain Project Bukan 30 Orang Bisa 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 50 Orang Pak Bu Saya Sudah Biasa Dengan Logika Saya Sudah Melihat Itu Tidak Ada Pengharapan Tapi Saya Coba Percaya Satu Firman Berkuasa Menghidupkan Dia Jadi Saya Ngomong Sama Orang Itu Saya Ngomong Sama Istrinya Ibu Kamu Jangan Ngomong Itu Lagi Saya Kamu Dengar Ibu Kita Buktikan Saja Yesus Mampu Bikin Dia Sehat Dia Masih Jadi Gembala Walaupun Sudah Pindah Ke Bali Saya Mau Kasih Tahu Bapak Ibu Dia Masih Tidak Ada Di Kusi Roda Dia Berkotbah Kemana Mana Apa Yang Mengubah Dia Firman Jadi Bapak Ibu Kalau Anda Sedangkan Kondisi Yang Sekarat Sesusah Atau Gimana Bapak Ibu Ubahkan Kadan Dengan Firman Karena Firman Punya Kuasa Obat Dokter Saya Bilang Terbatas Kuasanya Firman Berkuasa Firman Itulah Yang Akan Menghidupkan Yang Mati Dan Mematikan Yang Ganas Menjadi Mati Maksud Saya Mematikan Yang Ganas Itu Semua Sakit Penyakit Apapun Di Sebenarnya Tubuh Dan Membuat Kamu Sehat Kembali Jadi Bapak Ibu Kalau Sudah Tahu Firman Dan Kuasa Firman Mari Konsumsi Firman Setiap Hari Yang Kedua Gini Bapak Ibu Akan Menemukan Di 30 Tetapi Ketika Dirasanya Coba Angin Takutlah Ia Dan Mulai Tenggelam Lalu Berteriak Tuhan Tuhan Tolonglah Aku Segera Yesus Menggunakan Tangannya Memegang Dia Dan Berkata Hai Orang Kurang Percaya Mengapa Engkau Bimbang Pak Buse Berkata Pasal Yang Kedua Hal Yang Kedua Untuk Mengubahkan Keadaan Kita Adalah Satu Tadi Adalah Sepenya Firman Yang Kedua Adalah Anda Harus Percaya Pak Buk Kalau Saya Mengatakan Perkataan Itu Kepada Teman Saya Kepada Istri Istrinya Maksud Saya Tapi Saya Tidak Percaya Dengan Omongan Saya Kita Berkata Kamu Enggak Gak Dapat Bapak Markus Pasal 11 24 Apa Saja Kau Minta Dan Kau Kau Percayalah Bahwa Kau 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 Bapak Ibu Percasih Bapak Ibu Percasih Tau Tidak Itu Yang Tadi Yang Gadis Orang Dayak Itu Waktu Dia Maju Kedepan Saya Lihat Waduh Tata Rumah Sakit Puskes Mas Keliling Aja Nggak Mau Handle Dia Sudah Pasrah Cacat Itu Seumur Hidup Saya Lagi Saya Serah Manusia Berpikir Pak Bu Aduh Nggak Punya Kemampuan Saya Pak Bu Bapak Ibu Tau Saya Secara Manusia Saya Berpikir Belum Pernah Ada Kasus Orang Lumpuh Begitu Tuhan Sembukan Hidup Saya Jadi Belum Pernah Kalau Yang Lain-lainnya Ada Alergi Gatal Gatal Selur Tubuh Kaki Panas Tanpa Alasan Disembuhkan Apalagi HIV Apalagi Kankel Leukimia Apalagi Amandel Wasir Apalagi Sakit Perut Sampai Kembung Membesar Berbulan Bulan Apalagi Banyak Yang lumpuh Begini Waktu dia Maju Saya Sempat Agak Ragu Tuhan Mana Caranya Tapi kan Mereka Imannya Menyodorkan Kedepan Di hadapan 200-300 Orang Mereka Menyodorkan Kedepan Pendeta Harapan Mereka Adalah Bapak Pendeta Berdoa Supaya Tuhan Yesus Sembukan Dia Pak Bu Saya Mau Kasih Tahu Bapak Ibu Terkasih Mereka Percaya Tinggal Saya Sekarang Saya Jadi Gimana ya Terdesak Saya Berusaha Memantapkan Iman Saya Dia Maju Yaudah Dia Percayakan Mereka Percaya Yaudah Gidehan Saya Saya Percaya Jadi Iman Ketemu Iman Saya Doakan Dibayangkan Saya Saya Dulu Pernah Nonton Video-video Hamba Tuhan Mendoakan Orang Kakinya Panjang Pendek Dan Langsung Panjang Saya Bilang Sama Diri Saya Tuhan Itu Hamba Tuhan Yang Tuhan Pakai Itu Luar Biasa Dia Bisa Begitu Sekarang Giriran Saya Tuhan Saya Juga Mau Melihat Kuasa Itu Terjadi Jadi Saya Pertama Tama Saya Praktekan Itu Ternyata Memang Panjang Ternyata Memang Panjang Pak Bu Begini Pak Bu Kita Ini Yang Terbiasa Hidup Susah Miskin Umumnya Pikiran Kita Pasti Miskin Bapak 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 Coba Pikiran Benar Enggak Kalau Ada Duit Pasti Hitung Hitung Duit Dulu Itu Ciri Ciri Yang Uangnya Pas Pas Dulu Mau Makan Harga Dulu Jadi Waktu Mau Masuk Ke Rumah Makan Tanya Tanya Dulu Ini Berapa Soto Sudah Bapak Sudah Berarti Itu Ciri Uang Pas Pas Saya Sedang Tidak Menyidiri Orang Pak Semua Orang Pernah Mengalaminya Termasuk Saya Bapak Ibu Tuhan Pertama Mau Mengubahkan Pikiran Anda Dulu Ketika Anda Mau Disembuhkan Makanya Selalu Yesus Bertanya Adakah Iman Padam Sebenarnya Yesus Sedang Mengubah Mindset Anda Pikiran Anda Yang Selama Ini Berbulan Bulan Anda Sakit Dan Ketika Anda Mau Disembuhkan Pikiran Dulu Hapus Dibahkan Jadi Yang Sudah Terbiasa Ada yang Hidup Kemiskinan Hidup Susah Hari Ini Tuhan Mengubahkan Ya Selalu Berpikir Saya Kalau Pendeta Di Pendalaman Saya Nggak Dapat Apa-apa Nggak Ada Penduli Dengan Saya Keuangan Saya Begini Terus Ayo Cuma Kita Ubahkan Kita Berpikir Bahwa Bapak Sanggup Kita Percaya Bahwa Bapak Mampu Kalau Anda Selama Ini Ada Sakit Anda Sudah Merasa Oh Saya Nggak Bisa Diubahkan Saya Nggak Bisa Sembukan Sebenarnya Sebenarnya Saya Mau Berkata Begini Tuhan Mau Anda Ubahkan Pikiran Anda Berkata Masih Ada Mujizat Tuhan Jadi Hal pertama Adalah Dalam Pembahasan Yang kedua Ini Soal Percaya Adalah Ubahkan Pikiran Anda Yang kedua Pak Bu Namanya Manusia Namanya Manusia Punya Panca Indra Punya Mata Punya Mulut Punya Hidup Punya Tangan Punya Telinga Dia Rasa Apa Dia Cium Kalau Kita Sudah Melihat Suami Kita Sakit Sakitan Otomatis Hati Kita Pasti Terganggu Percaya Kita Pasti Akan Menurun Dan Apalagi Sudah Didoakan Sembuh Iman Kita Juga Ikut Drop Saya Mau Kasih Tahu Bapak Ibu Terkasih Begini Ada Sebuah Cerita Tentang Yesus Waktu Menyembuhkan Anak Yairus Usia 12 tahun Apa Yang Yesus Lakukan Waktu Yesus Bilang Oh Dia Masih hidup Baik-baik Ajar Intinya Kayak Itu kan Mereka Bertertaukan Dia Oh Sedang Tidur Oh Mereka Bertertaukan Lihat Apa Yesus Lakukan Yesus Usir Itu Semua Keluar Gak Boleh Ada Disitu Supaya Yesus Bisa Berdoa Buat Anak Itu Saya Sedang Membahas Pancai Indra Anda Ketika Melihat Suamimu Sakit-sakitan Tidak Sembuh Pancai Indra Anda Akan Mengirim Signal Ke Otak Dan Ke Hatimu Gak Sembuh Orang Mati Sebentar Lagi Tapi Saya Berkata Tiru Yesus Matikan Semua Pancai Indra Anda Hidupkan Iman Anda Pak Bu Bapak Ibu Saya Kasih Kesaksian Tentang Saya Saya Ini Bukan Orang Hebat Saya Manusia Biasa Yang Bisa Sakit Salah Satu Penyakit Yang Penama Hantam Saya Parah Adalah Sarap Kejepit Bagian Bungu Sampai Ketua Ekor Saya Waktu itu Salah Posisi Ambil Air Saya Seperti Kayak Lumpu Catu Kebawah Tidak Bisa Bangun Merangkak Bangunnya Bapak Ibu Tahu Merangkak Itu Sakit Sekali Kerancang Saja Mau Tidur Susah Tengah Mati Mau Bangun Aduh Sakitnya Minta Pak Buk Jangan Ditanya Pak Buk Sakit Benar-benar Lalu Saya mau Berkata Saya kena Itu Tiga Kali Bapak Ibu Bayangkan Sembuh Kena Lagi Sembuh Kena Lagi Sembuh Kena Saya Saya Merasa Ini Gimana Di Depan Sudah Tersusun Schedule 27 Hari Khotbah KKR Di Kalbang Mamak Saya Perhatian Dan bilang Batalkan Itu Semua Kamu Sakit Memang Betul Kata Mamak Saya Tapi Iman Saya Berkata Saya Akan Sembuh Jadi Pertama-tama Saya Minta Teman Saya Doakan Saya Lihat Khotbah Saya Sendiri Pertama Habisus Dia Doakan Lagi Setelah Dia Doakan Begitu Saya Bangkit Ekusi Ada Bunyi Krek Krek Dua Kali Saya Ingat Itu Sudah Sembuh 30% Saja Atau 25% Bapak Ibu Bayangkan Orang Yang Sangat Pejepit Tuhan Ijinkan Menderita Jalan Dari Bandara Terminal 2 Menuju Pesawat Itu Setengah Mati Pak Bu Setengah Mati Saya Berjalan Sakit Berjalan Tetapi Tati Itu Jauh Terminal 2 Ke Pesawat Duduk Di Pesawat Satu Jam Lebih Sakit Lalu Dari Pontianak Ke Singkawang Empat Jam Pak Bu Sakit Tuhan Ijinkan Itu Terjadi Sama Saya Pak Bu Saya Mau Berkata Saya Meninggalkan Tuhan Saya Tetap Percaya Tuhan Sembukan Saya Bapak Ibu Tahu Kau Kena Itu Sakit Pak Bu Serius Lalu Di Malam Pertama Di Hari Itu Ada KKR Waktu Saya Doakan Seseorang Dia Jatuh Saya Tahan Dia Aduh Sakit Minta Ambul Karena Bukan Orang Sehat Tahan Begitu Santai Aja Ini Orang Sakit Dan Sampai Hari Ke Enam Kau Nggak Salah Kau Kelima Saya Posisi Tetap Berdoa Suatu Hari Hari Kenam Saya Diajak Jalan Jalan Ke Air Terjun Saya Naik Tiba Tiba Setemukan Sakit Belakang Saya Sudah Hilang Bapak Ibu Bercaya Nggak Percaya Itu Yang Saya Alami Tapi Saya Selewatin Proses Di Dalam Proses Saya Mematikan Semua Panca Indra Saya Dan Saya Tentu Percaya Tuhan Yesus Kau Sanggup Sebut Sampai Hari Baik Itu Berarti Bapak Ibu Anda Sepercaya Bapak Ibu Sepercaya Begini Banyak Banyak Orang Dia Pegang Firman Tuhan Di Tangan Dia Dia Pegang Terus Kemana Mana Bahkan Dia Abadikan Di hidup Dia Tapi Tuhan Tidak Pernah Suka Orang Pegang Abadikan Bahkan Ditulis Ditato Di sini Tuhan Tuhan Senang Kau Dapat Firman Kau Praktikan Firman Itu Bukan Buat Dikoleksi Apalagi Ditato Firman Itu Buat Anda Lakukan Buat Di Praktikan Jadi Bapak Ibu Jangan Pegang Firman Tidak Ada gunanya Anda Yang Anda Selakukan Adalah Anda Percaya Percaya Yang ketiga Pembahasannya Terakhir Begini Pak Bu Begini Lalu Mereka Naik ke perahu Dan Angin pun Redalah Satu Rahasia Bagaimana Anda Bisa Ubahkan Keadaan Anda Adalah Anda Harus Berani Memperkatakan Firman Tadi kan Harus Punya Firman Kedua Harus Percaya Pak Bu Kalau Anda Punya Firman Tapi Anda Tidak pernah Berani Untuk Memperkatakannya Dan Mempercayainya Tidakkan terjadi Apa-apa Contoh-contoh Mbak Bu Ya Ini Maaf Mikrofon saya Ini Saya tidak Ngomong Bagaimana Kualitasnya Tapi Tapi Kalau Orang Yang Yang Di Jakarta Kalau Pegang Barang Ini Dia Tau Ini Barang Bukan Barang Aba-aba Mikrofon Ini Waktu pertama Saya Lihat Saya Tertarik Dan Saya Mau Beli Tapi Faktanya Saya Tidak Punya Uang Saya Mau Beli Tapi Faktanya Saya Tidak Punya Uang Saya Sedang Coba Mengubahkan Fakta Saya Yang Tidak Punya Uang Dengan Cara Saya Akan Bilang Saya Punya Firman Tuhan Yang hidup Saya Karena Saya Setiap Hari Baca Alkitab Saya Beri Pratik Ya Pak Bu Saya Punya Firman Karena Setiap Hari Saya Baca Alkitab Yang Kedua Saya Bilang Tuhan Di Dalam Nama Yesus Aku Tahu Di Firman Berkata Kau Memberkati Dalam Kristus Yesus Aku Percaya Itu Firman Tuhan Sekarang Dalam Nama Yesus Aku Pasti Akan Bisa Beli Mik Saya Sebut Mereng Saya Sebut Mereng Mereng Saya Sebut Saya Belang Tuhan Itu Harganya Sekini Saya Sudah Cek Harganya Segini Dalam Nama Yesus Aku Punya Waktu Saya Berdoa Tuh Pak Bu Itu Tidak Spontanitas Ada Di Tangan Saya Perhatikan Dari Tidak Ada Caranya Adalah Pertama Saya Punya Firman Kedua Saya Percaya Ketiga Saya Berani Memperkatakannya Pak Bu Kalau Orang Dengar Dia Bila Eh Pendeta Gila Mau Beli Beli Saya Justru Mau Ngomong Kalau Saya Memang Punya Uang Saya Enggak Akan Begitu Pak Bu Justru Karena Saya Enggak Punya Dari Enggak Punya Saya Jadikan Ada Waktu Saya Berdoa Pertama Kali Begitu Itu Berdoa Kedua Kali Belum Ada Tiba Tiba Seorang Kasih Saya Uang Saya Kembali Ke Toko Itu Mik Ini Ada Di Tangan Saya Dan Saya Akan Bilang Sama Semua Orang Saya Sudah Ubahkan Keadaan Saya Dari Tidak Punya Mik Ini Menjadi Ada Begitu Pula Dengan Barang Barang Lain Dan Bapak Kalau Ibu Lihat Barang Barang Saya Di Rumah Semua Itu Itu Semua Tidak Ada Dulu Saya Waktu Kerja Masih Saya Kerja Saya Masuk Ke Sebuah Ruko Yang Kami Sewa Lima Lantai Penuh Yang Tikus Rayak Dibongkar Itu Banyak Duit Saya Masuk Ke Ruko Itu Sambil Saya Melihat Ditemani Karyawan Muslim Saya Saya Berang Dalam Nabi Sesu Akan Jadi Ini Orang Bila Gila Itu Orang Apa Dia Ngomong Apa Seperti Orang Bila Kalau Punya Langsung Aja Diperbaiki Pak Pak Bu Justru Saya Tidak Punya Pak Bu Makanya Saya Begitu Tapi Saya Mau Beri Contoh Bapak Ibu Pada Akhirnya Karyawan Saya Tercengah Semua Sudah Jadi Sesuai Yang Saya Omong Jadi Berawal Dari Mana Saya Percaya Ketika Saya Mengucapkannya Saya Tidak Ragu Pak Bu Kalau Saya Bilang Bapak Ibu Terkasih Saya Membeli HP 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 Yang Mahal Harganya Sekian Juta Waktu Saya Mengucapkannya Saya Tidak Percaya Terjadi Setiap Barang Yang Saya Punya Di Rumah Bapak Ibu Kalau Lihat Pendeta Korupsi Kali Duit Jemaat Minta Maaf Pak Bu Yang Ngomong Gitu Belum Tentu Kasih Uang Sesen Pada Saya Jadi Yang Suka Koreksi Saya Saya Tidak Pernah Korupsi Uang Jemaat Yang Ada Saya Punya Iman Saya Itu Orang Chinese Saya Tidak Suka Gaya Begitu Kasih Tawa Bapak Ibu Terkasih Saya Orang Kerja Saya Tahu Apa Kejujuran Dan Orang Bilang Ini Uang Buat Pak Pendeta Saya Bertanya Uang Untuk Apa Kau Dibilang Buat Kasih Ke Pendeta Yang Lain Ini Orang Saksinya Sesen Pun Saya Korupsi Satu Rupiah Pun Saya Korupsi Saya Kirim Persis Ke Orang Itu Bertahun Tahu Tak Hidup Saya Begitu Makanya Bapak Ibu Kalau Mau Kenal Saya Inilah Hidup Saya Saya Bapak Ibu Masuk Rumah Saya Bapak Ibu Menemukan Ini Barang Ini Barang Ini Barang Semua Ada Ceritanya Ceritanya Adalah Percaya Ketika Saya Ucapkan Itu Ada Masuk Yang Kedua Sebelah Sini Marin Disini Ada Kayak Sejenis Jerawat Sudah Saya Garuk Saya Pencet Saya Congkel Tumbuh Lagi Tumbuh Lagi Tumbuh Lagi Eh Kurang Ajar Datang Ke Kecermin Di Dalam Lagi Sus Saya Beritahkan Mati Dan Hilang Wajah Saya Saya Ngomong Gini Karena Wajah Ini Wajah Yesus Bukan Berarti Saya Yesus Maksud Saya Roh Tuhan Hidup Dalam Diri Saya Masa Wajah Yesus Ada Begini Maksud Saya Saya Nggak Kan Ijinkan Itu Hadir Di Muka Saya Kalau Yesus Yang Mengenakan Tubuh Saya Dirarang Penyakit Ada Di Tubuh Saya Paham Pak Bu Amin Jadi Dua Dua hari Saya Doakan Itu Tiga Hari Saya Doakan Hilang Jangan Heran Kalau Saya Doakan Orang Pun Harus Begitu Berdasarkan Apa Berani Memperkatakannya Nih Nih Saya Kasih Bapak Ibu Satu Ayat Penutup Kita Lihat Amsal Amsal Pasal 18 Ini bagus Ayat Amsal Pasal 18 Ayat 21 Hidup Dan Mati Dikuasai Lidah Siapa Suka Menggemakannya Akan Memakan Buahnya Ada Amin Dead And Life Are In The Power Of The Tong Hidup Mati Ada Di Bawah Kuasa Lidah And They That Love It Shot It The Fluid They Off Mereka Suka Mengatakannya Akan Memakan Buahnya Berani Memperkatakannya Kau Percaya Kau Percaya Apalagi Firman Kau Perkatakan Kau Terima Akibatnya Ubahkan Hari Ini Keadaan Silahkan Yang Pemain Kibot Saya sudah Mau selesai Ubahkan Keadaan Hari Ini Saya akan Bertanya Pada Bapak Terkasih Sekarang Apa Keadaan Sekarang Yang Kau Ubahkan Kau Menjawab Miskin Pas Pasal Hutang Terus Atau Saya mau Berlain Begini Pak Bu Anakmu Yang Bandel Anakmu Yang Sekolah Enggak Pernah Bisa Bisa Di Sekolah Sering Bikin Masalah Apa Yang Anda Memubahkan Hari Ini Pak Bu Tubuh Yang Sering Lemah Lemah Ada Wanita Wanita Tertentu Yang Kalau Dia Lagi Datang Bulan Maaf Sakit Terus Saya Mau Berkata Di Membar Ini Anda Tidak Normal Yang Normal Enggak Begitu Memang Pak Itu Proses Situasi Saya Tahu Pak Bu Tapi Sakitnya Sampai Harus Tidur Di Ranjang Dan Sebagainya Bisa Bangun Oh Saya Bilang Anda Enggak Normal Seperti 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 Ada Ada Kampung Di Dayak Sana Kalimantan Barat Saya Tunjuk Seseorang Mulai Desa Ini Kamu Tidak Mengalami Itu Lagi Setelah Itu Saya Ucapkan Itu Hilang Neket Apa yang Kamu Ubahkan Kesehatan Sakit Tidak Kunjung Semuh Atau Apa yang Kamu Ubahkan Masa Depan Kuartamu Yang Sudah Hancur Dan Seperti Pak Bu Jangan Menyerah Ada Seperti Firman Dalam Hidupku Yang Kedua Boleh Mainkan Ini Saya Di Piano Turun Sedikit Volume Jangan Biarkan Kondisimu Begitu 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 Dan Anda Puas Tengah Baik Kalau Anda Tahu Rancangan Tuhan Baik Buat Kamu Itu Penyakit Tidak Pernah Baik Untuk Hidup Makanya Jangan Diterima Sesuah Kalian Bila Jangan Terima Itu Anda Tidak Percaya Baca Firman Tuhan Yohanes Masa 10 Apa Yang Yesus Janjikan Buat Anda Orang Kadang Dibodohin Kadang Tidak Baca Firman Makanya Dibodohin Sampai Ibris Jadi Bodoh Tidak Tau Apa Tau Firman Tidak Tau Rancangan Anda Baik Anda Diberkati Kalau Bapak Ibu Tau Ini Firman Pulang Lai Tempat Ini Silahkan Praktek Tidak Selalu Saya Mendoakan Bapak Ibu Atau Hamba Tuhan Dipakai Untuk Mendoakan Bapak Ibu Saya Serang Mengajarkan Jerman Untuk Anda Praktekkan Iman Anda Dengan Apa Yang Anda Punya Ini Dapat Firman Tuhan Hari Ini Ada Sebu Bekal Bu Anda Suatu Hari Anda Hadapi Apapun Tiba Tiba Perahu Anda Senang Digoncang Ditibus Angin Angin Sakal Atau Apapun Anda Sudah Punya Senjata Untuk Hadapi Itu Sebeliously Tiba Tiba Tiba